Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum ke videonya terlebih dahulu untuk menekan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya. Ketika sedang berehat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas AS. Malaikat itu datang untuk menjemput runya. Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih dan menangis. Mengapa engkau bersedih? Tanya malaikat maut. Tidak tahulah. Jawab Ilyas. Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut? Tanya malaikat. Tidak, tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah. Sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah. Jawab Ilyas. Saat itu Allah lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hadup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya. Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai akhir nanti. Kata Allah. Bangunan yang tidak rosak dan pemilik yang tidak boleh mati. Diriwayatkan seorang raja berhasil membangun kota dengan segala keperluannya yang cukup megah. Kemudian raja itu mengundang rakyatnya untuk berpestaria menyaksikan kota itu. Pada setiap pintu. Penjaga diperintahkan untuk menanyai setiap pengunjung adakah celah dan kekurangan kota yang dibangunnya itu. Hampir seluruh orang yang ditanyai tidak ada cacat dan celahnya. Tetapi ada sebahagian pengunjung yang menjawabnya bahwa kota itu mengandungi dua cacat celahnya. Sesuai dengan perintah raja. Mereka ditahan untuk dihadapkan kepada raja. Apalagi cacat dan celah kota ini. Tanya raja. Kota itu akan rosak dan pemiliknya akan mati. Jawab orang itu. Tanya raja. Apakah ada kota yang tidak akan rosak dan pemiliknya tidak akan mati? Ada. Bangunan yang tidak boleh rosak selamanya dan pemiliknya tidak akan mati. Jawab mereka. Segera katakan apakah itu. Desak raja. Surga dan Allah pemiliknya. Jawabnya tegas. Mendengar cerita tentang surga dan segala keindahannya itu. Sang raja menjadi tertarik dan merinduinya. Apalagi ketika mereka menceritakan tentang keadaan neraka dan azabnya bagi manusia yang sombong dan ingin menandingi Tuhan. Ketika mereka mengajak raja kembali ke jalan Allah. Raja itu pun ikhlas mengikutinya. Ditinggalkanlah segala kemegahan kerajaannya dan jadilah ia hamba yang taat dan beribadah kepada Allah. Demikianlah video yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan yang terpenting menjadi asbab hidayah. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!